Terima kasih telah menonton Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai seluruh alur cerita dari manga baguantam Tokyo Revengers yaitu chapter 270 yang baru saja terbit secara legal di Jepang sejak jam 10 malam tadi Namun supaya kalian tidak bingung, maka sebelum mulai Oji-san mau sampaikan sekali lagi ya bahwa semua hal yang akan kalian saksikan pada video ini adalah cerita asli mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada garis waktu yang pertama alias Timeline Zero Dimana pada garis waktu ini banyak sekali perbedaan besar yang terjadi Jauh seperti apa yang selama ini kita ketahui atau kita kenal Mulai dari seperti apa kondisi Mikey, Baji dan juga Sanzu sampai dengan apa yang terjadi di dalam keluarga Sano dan juga dunia baguantam So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya Tokyo Revengers chapter 270 berjudul Worth My While Judul tersebut merupakan sebuah idiom atau istilah dalam bahasa Inggris yang artinya adalah waktu yang berharga atau hargailah semua yang kita punya selagi hal itu masih ada Pada awal chapter, kita pun langsung dikejutkan dengan sebuah panel yang luar biasa mencengangkan Dimana pada momen itu, nampak jelas penampilan terbaru dari Shinichiro Sano yang pada saat itu sedang menyetir mobilnya dengan ditemani oleh Keisuke Baji yang sedang duduk dengan santai di bangku sebelahnya Di panel pertama itu, Shinichiro pun dengan tenang berkata kepada Baji bahwa kali ini mereka berdua akan pergi ke penjara atau rumah tahanan anak demi menjemput salah satu sahabat mereka yaitu Harucho Sanzu karena hari ini adalah hari dimana Sanzu dibebaskan setelah menjalani hukuman penjara selama satu tahun penuh Mendengar semua ucapan dari Shin Baji pun terlihat sangat kesal dan langsung protes kepada Shinichiro Hah? Untuk apa kita repot-repot menjemput dan menyambut ke pulangan dari orang itu? Lagi pula, dia di penjara karena salahnya sendiri yang dengan brutal nekat menebas temannya dengan menggundakan katana Melihat respon dari Baji yang sangat emosi Shinichiro pun dengan senyuman kembali menegur Baji Baji, kau tidak boleh mengatakan hal buruk seperti itu tentang Sanzu Apalagi Sanzu sudah pernah menjelaskan alasannya kan kepada kita yaitu Sanzu marah dan langsung menusuk temannya karena pada saat itu teman dari Sanzu menertawakan dan juga menghina Mikey yang sudah lumpuh Pada panel selanjutnya, Shinichiro pun kembali melanjutkan semua perkataannya kepada Baji Baji, apa yang kau lakukan akhir-akhir ini? Aku dengar kau sudah dikeluarkan ya dari sekolah Mendengar semua hal itu, Baji pun dengan cepat langsung membalasnya Tenang saja Shinichiro kau tidak perlu khawatir kepadaku Karena setelah Mikey kecelakaan dan Sanzu di penjara, bagiku tidak ada hal yang menyenangkan lagi di sekolah Setelah beberapa saat berlalu, Baji dan Shinichiro pun akhirnya tiba di Juvenile Reform School Atau di rumah tahanan anak untuk menjemput Sanzu dan juga membawanya pulang Di panel ini, Shinichiro pun tanpa basa-basi langsung berkata kepada Sanzu Bahwa Akashi Takeomi sudah memutuskan hubungan keluarganya dengan adik kandungnya sendiri Oleh karena itu sebagai gantinya, aku dan Baji lah yang kali ini datang untuk menjemputmu Setelah mengetahui semua penjelasan dari Shinichiro, Sanzu pun sama sekali tidak sedih ataupun kecewa Karena pada dasar Sanzu memang sudah tidak peduli lagi tentang hubungan keluarganya dengan Akashi Takeomi Satu-satunya hal yang dipikirkan oleh Sanzu adalah mengenai bagaimana kondisi dari Mikey selama dirinya di penjara Mendengar semua pertanyaan dari Sanzu itu, Shin pun langsung menjawabnya seandar tersenyum Haa, kalau begitu bagaimana jika aku antar kau untuk pergi menjenguk Mikey lebih dulu Shin pun kini berpindah Sesampainya di rumah sakit, Sanzu pun langsung datang menghampiri Mikey dan bertanya kepada Mikey Namun sayangnya, kali ini Sanzu sangat terkejut Karena menurutnya kondisi dari Mikey sudah menjadi semakin barah jika dibandingkan satu tahun yang lalu Dengan suara bergetar, Sanzu pun langsung berkata Mikey, apakah kau masih mengenali diriku? Nah, karena di momen ini Mikey tidak memberikan respon apa-apa Akhirnya Sanzu pun memutuskan untuk langsung menggenggam tangan Mikey Tapi di saat yang bersamaan, Sanzu pun tiba-tiba saja langsung melepas genggamannya Dan langsung memandangi tubuh Mikey sambil menangis dengan kencang Pada pandang selanjutnya, Baji dan Sanzu pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari ruangan itu lebih dulu Karena Sanzu dan Baji sama-sama tidak kuat untuk menahan semua kesedihannya Di momen ini, Haruchiyo pun tiba-tiba mengatakan sesuatu hal yang sangat aneh sekali kepada Keisuke Baji Yaitu, dia bukanlah Mikey yang kita kenal lagi Mendengar semua hal itu, Baji pun hanya bisa terdiam dan mengangguk Karena memang kenyataannya, Mikey yang saat ini mereka kenal sudah sangat jauh berubah Dan kondisinya pun sudah semakin parah Tidak hanya itu, dengan penuh kesedihan, Baji pun kembali melanjutkan semua perkataannya Sanzu, saat ini aku lebih khawatir dengan kondisi dari Shinichiro Apalagi banyak sekali hal buruk yang terjadi kepadanya dalam beberapa tahun kebelakang ini Mulai dari meninggalnya kakek Mansaku Sampai dengan perginya Emma Sano dari rumah mereka Selama satu tahun kebelakang kau di penjara Shinichiro terus-menerus melanjutkan sekolahnya di bidang medis demi menjadi seorang perawat Supaya bisa terus menjaga Mikey di setelah-setelah waktunya kerja di rumah sakit Karena menurut keterangan dokter, umur dari Mikey sudah tidak lama lagi Itulah yang membuat Shinichiro Sano akhir-akhir ini sudah jarang sekali tidur Dan ternyata semua prediksi yang diberikan oleh dokter pun akhirnya menjadi kenyataan Dimana pada satu bulan berikutnya Atau tepatnya pada tanggal 20 Juli tahun 2005 Nampak Sano Manjero yang akhirnya wafat atau meninggal dunia Setelah berada di dalam keadaan koma selama 5 tahun kebelakang Pada halaman ini nampak jelas perubahan sikap dari Shinichiro Sano yang sangat drastis Karena dirinya tidak dapat menerima kenyataan Bahwa adik kesayangannya yaitu Sano Manjero sudah mati secara permanen Itulah yang membuat Shin menjadi hilang kendali Dan langsung meluapkan semua marahnya dengan cara memukul tembok yang ada di belakang rumah berkali-kali Hingga akhirnya permukaan tembok dari rumah itu pun hancur Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat langsung aja ya potongan panel manga yang ada di layar ini Tidak hanya itu pada panel selanjutnya kita pun juga diperlihatkan sebuah kejutan besar Dimana pada halaman ini nampak ekspresi Sano Shinichiro yang sudah diselimuti oleh kebencian yang sangat amat dalam Atau mungkin bisa kita sebut Shinichiro Sano versi Daki Busif Setelah beberapa hari berlalu, Shin pun akhirnya bertemu dengan salah satu sahabatnya yaitu Wakasa Emosi Yang kebetulan saat ini sudah membuat sebuah gang baru dengan nama yang masih dirahasiakan Pada panel itu Shin yang sedang frustasi pun mulai berkata kepada Wakasa Woi Wakak, selama 4 tahun kebelakang ini Aku telah banyak terlibat dengan urusan bisnis terlarang atau tindak kriminal Demi mencari jalan bagaimana cara untuk menyembuhkan Mikey Bahkan sebagian besar uangku sudah aku habiskan atau sudah aku sumbangkan kepada para dukun Atau organisasi super natural Demi mencarikan pengobatan alternatif untuk Mikey Namun nyatanya para dukun itu hanya memberikan janji palsu kepada aku Dan pada akhirnya Mikey tetap tidak bisa disembuhkan Andai saja aku tahu Mikey akan mati secepat ini Harusnya aku bunuh saja para dukun itu lebih dulu Mendengar semua perkataan dari Shin, Wakak pun langsung meresponnya Sejujurnya aku lebih senang jika pada akhirnya Mikey mati secara permanen Karena aku sangat khawatir kau akan mati lebih dulu Akibat semua tindakan cerobohmu selama ini Tidak hanya itu Wakak sepun kembali melanjutkan perkataannya Shin, bergabunglah ke dalam gengku Aku yakin dengan bantuanmu Kita pasti bisa menguasai seluruh dunia berandalan lagi Sudah saatnya kau move on dan melupakan semua penderitaanmu selama ini Oleh karena itu mari kita bersenang-senang di bar milikku Sesampainya di bar Wakasa pun dengan cepat langsung memanggil pelayan Untuk segera membawakan semua minuman terbaik yang mereka miliki Selain itu Wakasa pun juga meminta kepada pelayannya Untuk segera membawakan semua wanita tercantik yang ada di bar itu Sayangnya di momen ini Wakasa harus kecewa Karena sebelum Wakasa datang Ternyata sudah ada sekelompok geng berandalan lain Yang memesan semua wanita yang ada di bar untuk menemani mereka minum Mendengar hal itu Wakasa pun dapat mengerti dan langsung mengajak Shin untuk segera pergi ke bar miliknya yang lain lagi Namun tepat sebelum Wakasa dan Shin pergi Tiba-tiba saja fokus dari Shin pun harus teralihkan Setelah mendengar pembicaraan dari sekelompok berandalan yang ada di meja sebelahnya Intinya di momen ini mereka semua berkata Bahwa ada seorang anak kecil yang tinggal di jalanan Mengaku bahwa dirinya memiliki kekuatan supernatural Untuk bisa melakukan time travel atau bisa melompati waktu Baik itu ke masa depan ataupun ke masa lalu Mendengar semua hal itu tentu saja tidak ada satu pun dari mereka yang percaya Karena jika memang benar anak itu bisa melakukan time travel Lantas kenapa dia malah tinggal di jalanan? Nah ini dia poin menariknya Berdasarkan cerita dari salah satu anggota mereka Anak itu tidak bisa membuktikan semua ucapannya Karena sampai saat ini dia belum menemukan orang yang mampu membantunya Atau sederhananya Anak itu belum menemukan orang yang cocok untuk menjadi triggernya Di saat yang bersamaan Shin yang sejak tadi terus mengubing semua obrolan mereka Seketika langsung berdiri dan berjalan menghampirinya Tanpa basa-basi di momen itu Shin pun langsung berkata Boy kalian semua cepat jelaskan secara detail kepadaku Dimana kalian bertemu dengan anak yang kau maksud itu Namun karena saat ini tidak ada satu pun dari mereka yang mengenali siapa Shin sesungguhnya Akhirnya mereka semua pun malah mengejek Shin dan memintanya untuk pergi Tentu saja Shin Ichiro yang saat ini sedang frustasi pun tidak bisa bersabar lagi Hingga pada panel selanjutnya Shin pun tanpa basa-basi langsung mengajar semua berandalan itu secara brutal Sampai tidak ada satu pun dari mereka yang sanggup bangkit lagi Di momen ini Shin Ichiro versi dekimbulsif pun kembali berkata Cepat antarkan aku ke tempat pelompat waktu itu Nah itulah semua isi cerita lengkap dari manga bakuantam toki Revengers chapter 270 Tentu saja untuk bisa mengetahui semua kelanjutan kisahnya Kita masih harus sabar menunggu Sampai chapter 271 terbit secara resmi di Jepang pada hari selasa depan Oh iya sebelum video ini berakhir Kami mau menyampaikan sebuah informasi penting dulu Yaitu manga Spin of Tukiri Fingers Yang berjudul Letter Forum Baji atau Surat dari Baji chapter ke-6 Sudah kami upload di channel ini sejak hari Senin kemarin Jadi buat teman-teman yang tanya kelanjutannya dimana dan tidak dapat notifikasi Kalian bisa langsung cek menu lanjut playlist yang sudah kami siapkan Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya Salam berkuatan